Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi anak korban kekerasan di Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, Minggu, tanggal 31 Maret tahun 2024. Rombongan Kementerian Sosial langsung datang ke rumah Dwi Arisandi, 28, pelaku kekerasan terhadap anaknya, K, 2, dan RL, 8 bulan. Mereka juga sekaligus memberikan bantuan berupa susu dan makanan yang lainnya. Saya dapat laporan karena kami, Kementerian Sosial, ada media scanning, kami kesini karena peduli dengan masa depan anak, yang utama dia di masa depan, kami mencoba menyelamatkan meski itu tidak mudah dan berat sekali, kata Tri Risma hari ini. Langkah pertama Kementerian Sosial yakni mencoba memulangkan istri dari pelaku yakni Siti Solihah yang sekarang bekerja di Singapura menjadi asisten rumah tangga, ARD. Kedepan komunikasi dengan majikan si istri, saya coba lakukan dan sebisa saya, dan dibantu Kedutaan Indonesia di Singapura, saya tahu mereka punya aturan-aturan sendiri dan kami hormati itu, kami coba cari solusi, kata Risma. Risma juga mengaku akan memberikan pekerjaan bagi Dwi Arisandi dan Siti Solihah. Sehingga, diharapkan peristiwa kekerasan tersebut tidak terulang. Sebab, faktor utama yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi adalah akibat masalah ekonomi. Untuk membantu, si suami akan kami beri pekerjaan di Balai Kementerian Sosial, di Bali, sembari berdagang, itu yang kami lakukan, kata Risma. Diberitakan sebelumnya, Dwi Arisandi melakukan aksi kekerasan terhadap anak yang masih balita dan direkam. Video aksi kekerasan tersebut menyebar di jejaring grup WhatsApp dan pelaku sempat diamankan Polres Situ Bondo. Namun pihak keluarga memilih tidak melanjutkan proses hukum, dengan alasan memertimbangkan kebaikan bersama. Kasus itu tidak berlanjut proses hukum karena pihak keluarga yang tidak menginginkan, kata Kasat Reskrim Polres Situ Bondo AKP Momon Suwito, Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024, lalu.